Menjelang pemilu legislatif 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giyanyar Bali terus menggodok berbagai persiapan pelaksanaan. Salah satunya yang terkait dengan daerah pemilihan atau dapil yang kini akan dimekarkan dari 5 dapil menjadi 6 atau 7 dapil. Selain disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Giyanyar, hal ini juga untuk penataan dan alokasi kursi yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Langkah awal dilakukan dengan uji publik pemekaran dapil melibatkan partai dan instansi terkait. Putu Agustirta Suguna, Ketua KPUD Giyanyar menyebutkan, Pemekaran wilayah ini diharapkan akan dapat memberi manfaat lebih baik untuk masing-masing wilayah yang akan diawali oleh calon anggota DPR di Giyanyar. Pemekaran wilayah ini dapat berjalan dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, mayoritas daripada partai piting itu bisa tercapai. Pada pemilu sebelumnya, di Giyanyar ada 5 dapil, yakni kecamatan Giyanyar, Sukawati, Belah Batuh digabung dengan kecamatan Tabak Siring, Ubud, Payangan digabung dengan Tegalalang. Kedepannya pemekaran akan dilakukan hingga 6 atau 7 dapil sesuai dengan kecamatan yang ada. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Giyanyar, Bali. Terima kasih telah menonton!